Halo siapa yang enggak kenal dengan mixer ini Alan Heath digital mixer tentu iLife T112 Dikenal teman-teman T112 Sound Engineer Indonesia Kita harus berterima kasih Dengan digital mixer yang satu ini Mungkin sebagian sound engineer Tidak mengikuti perkembangannya atau terlambat Saya melalui video ini Saya akan ceritakan Kurang lebih 15 tahun yang lalu Kita sound engineer belum mengenal Yang namanya sistem grounding yang baik Masuknya digital mixer ini ke Indonesia Menjadi sebuah problem yang sangat fatal Waktu itu Saya pribadi sampai berdebat habis Dengan beberapa sound engineer Karena konteks teknologi yang baru Tidak ditunjang oleh sistem kelistrikan yang baik Alhasil saya katakan kepada sound engineer Indonesia Indonesia patut berterima kasih kepada Digital mixer iLife T112 Dengan adanya mixer ini Maka informasi tentang sistem grounding Yang seharusnya Ya saya akan sampaikan dan tegaskan Yang seharusnya Sound engineer Indonesia Memiliki Pengetahuan Teknik Daripada kelistrikan yang benar Dengan menggunakan sistem grounding yang baik Barulah terwujud Ketika banyak terjadi Kerusakan Dari sistem digital mixer ini Jadi sekarang Semakin dicintai mixer ini Lupa dengan tidak enaknya dulu Oke sound engineer Indonesia Sekarang Saya pun akan menunjukkan kepada teman-teman Bahwa teknologi dari T112 ini Ternyata Garis bawahi Ternyata Memang top Saya akan merimain Mengingatkan kembali Akan fasilitas yang ada Dari T112 Yang terakhir Oke Jadi ini Menggunakan firmware yang terakhir Bukan yang terbaru Tapi yang terakhir Karena tidak ada Setelah yang terakhir Tidak ada yang diperbarui kembali Mixer ini sudah tidak diproduksi Oke Tampilan yang sangat analog sekali Membuat teman-teman semakin jatuh cinta Karena ini cinta yang pertama Di digital mixer Banyak sekali sound engineer Yang tidak mau pindah ke lain hati Kita lihat sekarang efeknya Oke Tersedia di iLife T112 Sebanyak 8 efek Efek ini sangat menarik sekali Untuk sound engineer Indonesia Karena di dalam aplikasinya Itu memiliki banyak sekali Fasilitas Yang ternyata Fasilitas itu Sampai di mixer Yang terakhir Jadi SQ series pun Tetap ada Begitu Salah satu Yang saya ingin tunjukkan Bahwa di mixer ini Telah memiliki Multi band compressor Ya Ketika saya memilih Di sini Multi band compressor Tinggal kita pilih Untuk multi band compressor Apa Jenisnya Kita milih yang flat Misalnya Dari ini Kita akan recall Maka di efek nomor satu Itu ada Multi band compressor Misalnya Kepingin belajar Multi band compressor Teman-teman bisa melihat Video saya Ya Yang di Day Live Itu Salah satu video Membahas tentang Multi band compressor Yang kedua Asik sekali Kita melihat Di dalam T112 Ada yang dinamakan Speaker metric Speaker metric Bisa memilih Tipe 5 out Dengan LR sub Atau Dengan LCR Plus Crossover Sub Kita akan pilih Yang crossover sub Cukup Menarik Ya Sebenarnya Dia Bisa dikategorikan Sebagai Dynamic processor Fasilitas yang ada Dari sistem ini Kita bisa Dengan Mudah Ya Tanpa DLMS Kita bisa mengatur Sistem dengan baik Kenapa Master LR Bahkan Konsep Left Center Right Ini telah Dilengkapi Dengan Delay Yang kedua Kita juga Dilengkapi Dengan Batas Bawah Ya Jadi Kalau kita ingin Membuat crossover Point Antara Speaker yang digantung Dengan Subwoofer Tanpa Tanpa crossover Analog Tanpa DLMS Kita bisa Memanfaatkan Kita buka Lognya Terlebih dahulu Kita set Crossover Point yang Di bawah Batas Bawahnya Sampai Berapa Teman-teman Bisa Memilih Disini Nah ini Kita Katakanlah Saya mau Memilih Sampai Ke 90 Ya 90 Nah Oke Nah 90 Hes Untuk Frekuensi Terbawah Dari Left center Right kita Line array kita Ya Tipenya Apa Kita bisa Memilih Slope Ya Mau Butterworth Boleh Contoh Butterworth 18 Silahkan Nah Oke Crossover Akan kita Hidupkan Atau tidak Untuk Subwoofer Kita hidupkan Oke Ya Ini Subwoofernya Kita akan Bisa Batas Terendah Berapa Subwoofernya Bisa Dipilih Ya Sampai Berapa 30 40 Kurang Rendah Oke 20 Nah Kita Lihat Ini Sampai 19 Masih Bisa 20 Butterworth LR24 Silahkan Ya 125 LR Saya Ganti Karena Disitu Butterworth 18 Saya Milih Butterworth 18 Ternyata Bisa Juga Enak Sekali Teman Teman Ya Delay Ada Disini Bisa Dipilih Ya Artinya Kita Bisa Mengatur Delay Dengan Pas Untuk Line Array Dengan Subwoofer Wow Yang Dinamakan Speaker Metric Processor Dari I-Live T112 Ini Sebuah Fitur Fasilitas Yang Bisa Dimanfaatkan Oleh Sound Engineer Indonesia Alhasil Alhasil Sistem 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 Left Center Right Dengan Subwoofer Subwoofer Dikontrol Dengan Input Yang Berbeda Boleh Ya Separate Subwoofer Ya Pak Joe Boleh Enggak Saya Pengen Tahu Yang Output Yang Kelima Tadi Ayo Kita Lihat Dalam Speaker Metric Yang Kedua Ini Dengan Memanfaatkan Output Sebanyak 6 Ya Out 1 Left Out Kedua Kita Meletakkan Left Center Out Yang Ketiga Kita Meletakkan Speaker Lagi Di Center Persis Agak Ke Kanan Sedikit Ada Di Right Center Yang Paling Samping Kanan Sekali Ada Speaker Right Dan Yang Kedua Output Yang Ke Enam Yaitu Kalau Kita Pisah Bagian Full Range Dengan Subwoofer Ini Output Subwoofer Yang Ke Enam Bertotal Output Ada Enam Ini Jenis Speaker Metric Yang Teman Teman Ya Ketahui Dasar Pemikirannya Mendekati Sistem Daripada Surround Terbukti Allen Heat T1 112 Dalam Dynamic System Dynamic Processing Dia Oh Bisa Juga Mendekati Showround Yang Teman-teman Ingin Semoga Informasi Ini Bisa Bermanfaat Buat Sound Engineer Yang Masih Menggunakan I Love T112 Sampai Jumpa T112 TEN